Untuk mencapai target 70% kekebalan komunal, Pemisah Badan Intelijen Negara atau BIN genjot program vaksinasi COVID-19 termasuk di seluruh daerah di Jawa Barat. Kali ini BIN menggelar program vaksinasi dengan sasaran para santri dan pelajar sebagai bekal persiapan pembelajaran tatap muka. Santri dan pelajar masih menjadi sasaran utama program vaksinasi COVID-19 pemerintah pusat. Salah satunya program vaksinasi masal yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN. Santri dan pelajar menjadi prioritas dalam program vaksinasi kali ini dengan target 3.500 orang. Program vaksinasi COVID-19 yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN ini disambut antusias para santri dan pelajar untuk mengikuti vaksin. Menurut Kabinda Jabar, Brigjen TNID di Agus Purwanto, kegiatan vaksinasi ini bertujuan untuk mengejar target 70% kekebalan komunal. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Dedi menambahkan, santri dan pelajar merupakan target utama dalam pemberian vaksin karena tingkat penularan COVID-19 di lingkungan pesantren dan sekolah sangat rawan. Kami dari BIN sangat terbantu dalam proses pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini. Mudah-mudahan secara kegiatan ini tentunya akan bermanfaat bagi anak-anak kita, para pelajar, untuk persiapan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini yang perlu kita siapkan ke depan. Diharapkan dengan program vaksinasi masal pelajar tersebut dapat membentuk kekebalan komunal serta sebagai bekal persiapan pembelajaran tatap muka.